Setelah belajar mengenali materi bartender tentang molecular mix geologis yang kali ini mengangkat tema Indonesian hair tech, teknik basar dan pengembangannya, menjadi produk yang sangat menarik, kini mahasiswa Advanced Culinary kelas Akpar Majapahit diuji kemampuannya untuk dapat membuat produk yang telah diajarkan. Selain kerjasama tim satu kelompok yang diisi dua hingga tiga mahasiswa, mahasiswa juga harus bisa membuat produk sendiri atau individu. Sehingga produk yang dibuat saat ujian adalah benar-benar hasil karya mahasiswa itu sendiri. Seperti yang Anda lihat, mahasiswa Advanced Culinary kelas ini layaknya bartender handal yang sudah berpengalaman di bidangnya. Merasik minuman menjadi sebuah produk yang menarik. Berbeda dengan ujian di kelas Kulinary Basic, di Advanced Culinary kelas ini mahasiswa harus dapat menciptakan produk yang menarik dan unik. Juga memberikan efek kejutan bagi siapa saja yang melihat dan merasakan. Oke Pak, kali ini anak-anak ujian apa ini teman? Indonesian mixology. Sebelumnya sudah berada dengan ini? Ya, kita sudah memberikan materi sejak ketemui yang lalu. Materi yang terlalu adalah praktek, merupakan konsep dari Indonesian beverage, atau tradisional beverage, bisa dibilang jamur. Itu juga dijadikan menjadi minuman yang modern yang bisa dipelola atau dikonsumsi oleh masyarakat sekarang ini. Bro, bisa diceritakan nggak kamu sebelum ujian ini, kamu sudah praktek seberapa hari ini? Dari pertama, saya praktek mulai hari Senin. Dan pada hari terakhir, ujian final exam yang telah dihasilkan oleh Pak Doni. Itu semua menguji kemampuan kita. Berapa lama waktu diberikan? Sekitar 15 menit. Dari apa saja itu? 15 menit itu mulai dari prepare semua bahan, bahan-bahan mentah. Semua kita prepare sampai menjadi suatu produk yang ingin kita ciptakan. Nah, berikut ini beberapa racikan minuman yang mengangkat tema Indonesian Hairtech. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya bersama kami, Akbar Majapahit. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan. Terima kasih.